Halo, selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Halaman 53, 54, dan 55 Nah ini dia, ada tugas yang akan kita kerjakan Kita percakapan aktif, yang D ini ya Pilihlah satu dari topik-topik yang diberikan di bawah ini Nah yang A, merokok pasif merupakan sebuah pembunuh diam-diam Pembunuh diam-diam ini artinya kita tidak tahu apa-apa Tiba-tiba saja langsung mati, seperti serangan jantung Yang B, kenapa belajar bahasa Inggris penting? Nah, nyatakan argumen kamu atau posisi kamu pada salah, pada satu isu atau permasalahan yang diberikan di atas Dan kemudian diskusikan dengan teman kamu Sebagai argumen, kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi Beberapa ekspresi-ekspresi, seperti di bawah ini Yang pertama, saya ingin mengingatkan kamu Ya, titik-titik apa yang mau diingatkan Yang kedua, ini sangat penting bagi kita Agar, nah apa sampaikannya, terserah Tergantung dari topik apa yang akan kamu bahas dan posisi mana kamu berada Saya percaya bahwa, titik-titik Ya, saya meyakin bahwa Biar saya sampaikan pada kamu Nah, itu dia Kemudian, cobalah untuk mengingat Nah, itu dia Nah, lanjut Itu ekspresinya ya Ekspresi yang dipergunakan nanti Ya, kamu masukkan di dalam percakapan tersebut Nah, petunjuknya yang A Kamu bisa menggunakan contoh di bawah ini Untuk memulai percakapan kamu Yang student A Taukah kamu bahwa merokok pasif Lebih berbahaya dari perokok aktif Nah, ini yang setuju Posisinya Setuju dengan Pasif smoking is a silent killer Yang B, itu tidak setuju Nah, saya tahu Tapi, saya pikir Itu tidak berbahaya Tidak terlalu berbahaya Seperti orang-orang katakan Nah, itu artinya Begitu juga Lantas, maaf Setelah itu Student A memberikan argumen Kenapa Dia berpendapat seperti ini Bahwa merokok pasif itu Lebih berbahaya dari Merokok aktif Lantas dibantah oleh B Ya, diperkuat oleh A Mungkin dengan beberapa Apa namanya Beberapa penelitian disampaikan Atau bagaimana Lantas, student B Menyanggah Mungkin memberikan contoh-contoh Atau bagaimana Dengan Pernyataannya itu Lanjut dengan Student A Student B Begitu Sampai terdapat Kesepakatan Antara student A Dan student B Di akhir Akhir Percakapannya Begitu juga dengan Isu yang kedua Kenapa Belajar bahasa Inggris itu Sangat penting Nah Sama juga dengan A Nyatakan argumen Atau posisi kamu Terhadap isu tersebut Dan kemudian Diskusikan dengan Teman Kamu bisa menggunakan Contoh di bawah ini Untuk memulai Percakapan kamu Nah Yang student A Itu posisinya Sebagai yang setuju Nah Belajar bahasa Inggris Sangat penting Karena Ini artinya Kita bisa Berkomunikasi Dengan orang-orang Dari Penjuru dunia Dari seluruh Penjuru dunia Nah Saya pikir Saya pikir Tidak terlalu penting Nah Yang student B Berposisi Sebagai Tidak setuju Nah Yang Yang tidak setuju Dengan pernyataan ini ya Nah Yang student A Menyanggah Bahwa Pernyataan si B Itu salah Nah Itu Makanya Dia mengatakan Saya tidak setuju Dengan kamu Nah bagaimana Kelanjutannya Kalian Seperti yang tadi Kalian buat Bahasa Indonesia Terlebih dahulu Kemudian Lanjutkan dengan Dibuatkan Terjemahan Terjemahannya Dari Bahasa Inggris Atau bisa juga Kamu pergunakan Saya berikan Satu contoh Yang saya dapatkan Dari Tribune News Ya Dan Ajar.id Ini dia Contohnya Nah Ini Yang pertama Tentang Pasif smoking ya Itu Dari Tribune News Saya dapatkan Nah Ini Kelimat-kelimatnya Kamu tahu kan Bahwa Merokok pasif itu Lebih Berbahaya Daripada Prokoaktif Nah Student B Saya tahu Tetapi Saya pikir Hal tersebut Tidak Seberbahaya Yang Disampaikan Oleh orang-orang Student A Apa maksudmu Dengan tidak Berbahaya Nah Orang yang Bernafas Ya Yang Bernafas Pada Di samping Orang Maksudnya In second hand smoke Ini Orang yang hidup Dengan Yang Menghirup Asap Ya Asap yang keluar Dari Mulut orang Sebagai Dia tidak Perokok Tapi Dia menghirup Asap Rokok Secara Reguler Sama saja Dengan Memperoleh Penyakit Seperti Perokok aktif Termasuk Kanker Tenggorokan Dan Penyakit Jantung Nah Student B Ya Hal itu Buruk Tetapi Saudara Saya yang Sedang hamil Juga Perokok Pasif Karena Suaminya Adalah Seorang Perokok Dan Dia tidak Ada masalah Dengan hal Tersebut Nah Yang Student A Kamu harus Memperingati Saudara Perempuanmu Itu Wanita Yang sedang Hamil Yang Terekspos Oleh Rokok Asap Pasif Lebih Rentan Terhadap Kelahiran Prematur Dan Bayi Mereka Lebih Berbahaya Berisiko Berat badannya Ringan Dan Kematian Tiba-tiba Student B Benarkah Apakah Hal ini Berdasarkan Hal yang Sesuatu yang bisa Dipercaya Atau Sumbernya Bisa Dipercaya Nah Student A Ya Benar Para Ahli Menyatakan Seperti itu Ini Ini juga Berbahaya Bahwa Tiap Delapan Perokok Yang Meninggal Dari Disebabkan Oleh Penyakit Yang berhubungan Dengan Rokok Nah Satu Perokok Pasif Meninggal Karena Terpapar Asap Rokok Nah Jadi Balapan Orang Perok Artinya Lapan Orang Perok Meninggal Maka Satu Orang Yang Terpapar Rokok Meninggal Juga Astaga Terima Kasih Atas Informasinya Saya Akan Memperingatkan Orang Orang Di Sekitar Saya Ya Terima kasih Kambali Mari kita Tingkatkan Kepedulian Terhadap Orang Orang Di Sekitar Kita Student B Saya Setuju Dengan Kamu Itu Yang Yang A Topik Yang A Kemudian Saya Yang Kedua Yang Dari Ajar ID Saya Dapatkan Dialognya Nah Student A Belajar Bahasa Inggris Sangat Penting Karena Ini Maksud Ini Artinya Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Orang Dari Seluruh Penjuru Dunia Student B Saya Tidak Berpendapat Bahwa Hal Hal Itu Sangat Penting Saya Tidak Setuju Dengan Kamu Taukah Kamu Bahwa Bahasa Inggris Itu Adalah Sebuah Bahasa Internasional Apa Maksud Kamu Dengan Bahasa Internasional Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Bahasa Internasional Ini Maksudnya Bahwa Bahasa Inggris Adalah Bahasa Global Atau Lingua Franca Jadi Bahasa Global Yang Dipergunakan Hampir Di Seluruh Dunia Dengan Lebih 350 Juta Orang Di Seluruh Dunia Berbicara Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Utama Dan Lebih Dari 430 Juta Orang Berbicara Sebagai Bahasa Keduanya Ada Banyak Pembicara Atau Pengucap Bahasa Inggris Di Banyak Negara Di Seluruh Dunia Student B Tetapi Taukah Kamu Bahwa Bahasa Yang Sepaling Banyak Digunakan Bukanlah Bahasa Inggris Saya Fikir Belajar Bahasa Inggris Tidak Terlalu Penting Nah Student A Bahasa Inggris Mungkin Tidaklah Bahasa Yang Paling Banyak Digunakan Di Dunia Tetapi Bahasa Tersebut Adalah Bahasa Resmi Dari 53 Negara Bayangkan Bisa Bisa Berbicara Dengan Seseorang Dari Negara Lain Kesempatannya Adalah Kamu Bisa Berbahasa Inggris Untuk Melakukan Hal Ini Sangat Menakjubkan Nah Student B Tetapi Saya Sangat Ingin Berbicara Bahasa Mandarin Daripada Bahasa Inggris Karena Akhir-akhir Ini Banyak Perusahaan Membutuhkan Orang-orang Yang Berbahasa Mandarin Untuk Di Pekerjakan Atau Diambil Jadi Karyawan Student A Ya Saya Setuju Dengan Kamu Mandarin Adalah Bahasa Paling Banyak Digunakan Di Dunia Saya Pikir Hal Ini Adalah Tergantung Dari Pilihan Kita Masing-masing Nah Student B Ya Di Akhir Pembelajaran Sebagai Bahasa Kedua Di Samping Bahasa Utama Atau Bahasa Ibu Adalah Sangat Penting Ya Artinya Kita Harus Mempelajari Kita Harus Menguasai Minimal Dua Bahasa Tentunya Kalau kita Di Indonesia Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Atau Mandarin Nah Apapun Bahasanya Nah Itu Diartinya Jadi Apapun Bahasanya Yang penting Kamu Bisa Menguasai Tidak Hanya Bahasa Indonesia Saja Tapi Juga Bahasa Inggris Boleh Bahasa Mandarin Boleh Bahasa Arab Juga Boleh Bahasa Apalagi Bahasa Perancis Juga Boleh Nah Itulah Terjemahan Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Mudah Mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa